Intro Satu persatu kota-kota kayu yang dijadikan sarang lebah ini diperiksa para pekerja di peternakan lebah madu Desa Sambirjo Wonosalam, Jombang Usaha ternak madu ini sudah berjalan selama 38 tahun diiksa sirat seorang guru sekolah desa Tak disangka pada bulan Ramadan kali ini permintaan madu melonjak hingga 300% atau sekitar 3 ton per bulan Jika rata-rata harga madu 100 ribu rupiah per kilogram maka omset Samsiran mencapai 300 juta rupiah per bulan Madu sendiri dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi tubuh diantaranya untuk meningkatkan kesehatan pencernaan membantu menurunkan berat badan, sembuhkan sembelit meningkatkan sistem kegembalan tubuh, dan meningkatkan sirkulasi tubuh Masa-masa pandemi ini untuk daya tahan tubuh, untuk pengobatan itu pemintaan alhamdulillah meningkat Sampai berapa persen peningkatannya? Ya, kalau dibanding hari-hari biasa itu ada sekitar 200-300 persen Selama menjadi peternak lebah, Samsiran mengaku ada sejumlah kesulitan Namun, jika kita bisa tekuni dan semangat belajar maka peternak akan bisa memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan lebah di setiap musim yang berbeda Selamat menikmati